Intro Kita akan membahas materi gelombang bunyi Apa itu intensitas? Ada yang tahu intensitas? Oke, sebenarnya dalam intensitas ini kita berbicara ada yang namanya daya Kita bicara yang namanya daya Daya itu simbolnya P Daya itu adalah energi persatuan waktu Ingat energi ini Joule Ini yang namanya waktu Waktu kita bermain dalam second Nah, daya kita punya satuannya watt Ini yang namanya daya Nah, kalau kita bicara intensitas Sebenarnya kita bicara juga yang namanya tingkatan energi Dimana intensitas itu simbolnya I Intensitas itu dirumuskan sebagai Daya persatuan luas Daya persatuan luas Nah, ini daya Tadi satuannya watt Ini adalah luas Meter persegi Nah, nanti intensitas ini akan berkaitan dengan taraf intensitas Nah, ketika ada suatu sumber bunyi Misalkan kita bicara bunyi Ada sumber bunyi Ya, sumber bunyi Kita punya sumber bunyi Misalkan disini sumber bunyinya Maka ketika bunyi itu Kita akan mendengar dia Kalau ada orang yang berbicara Misalkan, maka yang di depan, di belakang, samping, kiri, kanan Itu bisa mendengar semua Dalam arti kata Bunyi itu akan merambat ke segala arah Kalau dalam tiga dimensi Maka dia akan berbentuk yang namanya Kalau tiga dimensi ya Maka dia akan berbentuk yang namanya Bola Oke, dia akan berbentuk bola Pertanyaan Bapak Masih kan enggak? Rumus volume bola apa? 4 per 3 PR pangkat 3, Pak 4 per 3 PR kudik Eh, benar Betul Kalau luasnya apa luas bola? 4 PR Nah, karena bola itu merambatnya ke segala arah Dalam tiga dimensi dia berbentuk bola Maka kita punya disini ingat Luasannya A-nya menjadi A bola PR kuadrat Eh, maaf Ada 4 4 PR kuadrat Seperti ini Nah, kalau sumber bunyinya sama Kalau sumber bunyinya sama Maka dia akan memiliki daya yang sama Jadi, kalau sumbernya sama Ini sumbernya Maka dia akan memiliki daya yang sama Artinya nanti kalau kita lihat disini Intensitas Adalah dayanya dibagi luas Bolanya 4 PR kuadrat Pertanyaan Bapak Berarti semakin jauh dari sumber bunyi Intensitasnya makin apa? Terendah, Pak Kecil Semakin terendah Kalau kita lihat disini Berarti kalau Bapak masukin rumusnya Jadi, kalau gitu Intensitas adalah Daya Per 4 PR kuadrat Artinya Kalau R-nya semakin jauh Dari sumber bunyi Maka intensitasnya akan semakin kecil Kalau dia semakin dekat Maka intensitasnya akan semakin besar Seperti ini Nah, karena misalkan sumber bunyinya sama Sumber bunyinya sama Berarti ininya sama Pada jarak 1 meter Jarak 2 meter Maka intensitas ini bisa kita larikan rumusnya Hubungannya dengan Langsung 1 per R kuadrat Atau kalau ada 2 kasus Maka kita bilang Intensitasnya I1 banding I2 Yang di atas ini R2 Per R1 Jangan lupa Kuadrat Jadi, kita suka pakai rumus ini nih Dimana Kalau sumber bunyinya sama Maka dayanya nanti kita bisa coret Ini kisternya kita pakai Jadi, intensitas berbanding terbalik dengan kuadrat Ini juga kita sering pakai Dengan catatan Jangan lupa A-nya ini 4 PR Kuadrat Oke, kita ambil contoh soal Bimo Bimo Bim Iya Pak Baca-baca Iya Pak Dibaca soalnya Sebuah sumber bunyi mengirim Dengan daya 160 Watt Jika dianggap Muka gelombang bunyi Berbentuk bola Maka intensitas bunyi Pada jarak 4 meter Dari sumber bunyi adalah Oke, sip Di sini kita punya Ada daya bunyi P-nya itu adalah 150 Watt Dengan jaraknya R-nya 4 meter Ingat, dia bentuknya Bola Maka intensitasnya berapa? Berarti tadi intensitas Terumur siapa? Intensitas adalah Daya persatuan Luas Luasnya luas bola Berarti P Per Jangan lupa 4 PR Kuadrat Berarti kalau gitu Intensitas bisa kita cari Intensitas adalah Oke ini Kok 150 Dayanya berapa nih? Dayanya 160 P Berarti Intensitasnya Daya 160 P Dibagi Dibagi 4P Kali R Kuadrat 4 Kuadrat P-nya kita coret 4-nya kita coret Jadi 160 Bagi 4 40 ya 44 Kuadrat Berarti 40 Per 4 Kuadrat 4 Kali 4 Bapak bagi lagi 4 habis Tinggal 10 10 Bagi 4 Sederhana Bagi 2 2 Ini tinggal 5 5 bagi 2 Berapa? 2,5 Watt Per Meter Persegi Berarti kita punya Kalau gitu Intensitasnya Adalah 2,5 Watt Per Meter Persegi Zahwan Dibaca Zahwan Iya Pak Energi sumber bunyi Dipancarkan Setiap detiknya Sebesar 20 Joule Mengenai Jendela rumah Berjarak 10 meter Dari sumber Tersebut Yang luasnya 4 meter Persegi Daya bunyi Yang diterima Jendela Adalah Titik Kuat Oke Daya bunyi Yang diterima Jendela Adalah Titik Kuat Kita lihat Di sini Energi Sumber bunyi Yang dipancarkan Setiap Detiknya Sebesar 20 Joule Ada Energi Nilainya Ini 20 Joule Ada Waktu Nilainya 1 Sekon Kita punya Ada Energi Ada Waktu Kita punya Yang namanya Daya Daya Adalah Energi Persatuan Waktu Oke Berarti Kalau gitu Kita punya Di sini Di sini Adalah Maka Energinya Itu adalah Tadi 20 Dibagi 1 Berarti Kita punya Berapa Berarti Dayanya 20 Watt Seperti ini Bisa ya Jendela Adalah Daya Persatuan luas Jadi kita cari dulu intensitas Sumber bunyinya Pada jarak 10 Meter Berarti P dibagi 4 PR Kuadrat Nah intensitasnya kita ini gak tau Intensitas P gak tau Dayanya kita punya berapa nih 20 Dibagi 4P Kali dia berjarak 10 meter berarti 10 kuadrat Sama dengan 20 dibagi 4P 10 kuadrat kan 10 kali 10 ya Ini bapak coret Ada 2 ada 10 bapak coret Sini tinggal 5 Berarti kita punya intensitasnya 1 per 20P Watt per Meter Persegi Nah sekarang kita fokus Kedalam jendela Berapa luas jendelanya nih Luas jendelanya 4 meter Persegi Nah baru kita masuk Kita fokus ke intensitas yang diterima jendela Prinsipnya sama Intensitas adalah Dayanya persatuan luas Berarti kalau kita mencari dayanya Tinggal intensitasnya Dikali luasnya Intensitasnya kita punya 1 Per 20P Dikali Berapa luas jendelanya 4 meter Persegi Dikali 4 meter Persegi Berarti kalau kita coret Coret 1 Sini tinggal 5 Berarti intensitas yang diterima oleh jendela Adalah 1 per 5P Watt per Oh maaf Ini tanya daya ya Ini berarti dayanya adalah Bukan intensitas Dayanya adalah Ini Watt Berarti kita punya jawabannya 1 per 5P Oke contoh berikutnya Perhatikan Randi Baca Randi Buat sumber bunyi Memacarkan bunyi Dengan energi yang sama Segalara Dengan perampokan Orang yang berada Di 8 meter Dari sumber bunyi Menenggar sumber bunyi tersebut Saat kemudian Intensitas sumber Bertambang menjadi 2 kalinya Jika ingin Menenggar bunyi Dengan intensitas yang sama Dengan sumbernya Berapa jarak Dia harus berada Dari sumber Oke Jadi gini Ada sumber bunyi Memancarkan bunyi Dengan energi yang sama Orang yang berada Dia pada jarak 8 meter Berarti pada saat R nya ini R nya ini 8 meter Mendengar sumber bunyi tersebut Sesaat kemudian Jadi artinya gini Ini dia akan mendengar Dengan suatu intensitas Misalkan I Sesaat kemudian Intensitas sumber bunyi Bertambah menjadi 2 kali Tau-tau Sekarang I 2 nya Ini menjadi 2 kali Yang pertama Ini kalau Close Nanti kita masuk lagi Nah sekarang Jika ingin Mendengar bunyi Dengan intensitas Yang sama Dengan sebelumnya Berapa jarak Dia harus berada Dari sumbernya Nah ini Sebenarnya Kita Ini yang kita anggap Ini R1 I1 nya Sama dengan I Berarti kita harus Cari dulu Berapa nilai R 2 nya Nah ini pakai Perbandingan tadi I1 Banding I2 Sama dengan R2 Per R1 Kuadrat Berarti tinggal Kita masukin nih I1 nya I I2 nya I2 I R2 nya Kagak tahu R1 nya 8 Ini kita Kuadratkan Berarti ini coret Sini coret Nah ini berarti Kalau kita mencari R2 nya Ini tinggal kita Ini karena ada Kuadratnya Ini kita pindahkan Berarti ini jadinya 1 1 per akar 2 Ingat Kuadrat Kalau pindah jadi akar R2 Per 8 Berarti kalau kita kali silang Berarti R2 itu Sama dengan 8 Per Akar 2 Kita Rasinalkan Akar 2 Akar 2 Akar 2 kali akar 2 8 bagi 2 Jadinya 4 Jadi kita punya tinggal 4 Akar 2 Meter Oke ini Hubungan antara Intensitas Dengan jaraknya Oke Bapak lanjut Oke silahkan Dibaca Tersiasa Fitri Silahkan dibaca Intensitas bunyi Sebuah sumber Pada jarak 3M Adalah 0,1 Atau I 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 Jika Detektor Atau alat ukur Intensitas Digeser Sehingga Intensitas Menjadi 1 per 4 IWAT Per meter Tersegi Maka jarak Pergeseran Detektor Adalah Oke Artinya gini Pada Jarak 3 Meter Terdengarlah Intensitas Dengan nilainya I Bilang aja Ini kasus Pertama Seperti ini Kemudian Kita Geser Geser Gak Tau Sehingga Intensitas Menjadi Berapa Menjadi Seper 4 I R2 Bapak Tau Ditanya Pergeseran Sekarang Dari rumus I1 Per I2 Kan Sama Dengan R2 Per R1 Jangan Lupa Kuadrat I1 I I2 Seper 4 I Sama Dengan R2 K K Tau Per R1 Nya 3 Ini Pangkat 2 Ini Coret Coret 4 Yang Naik Ke Atas Jadi Kita Punya 4 Per 1 Sama Dengan R2 Per 3 Ini Ada Kuadrat Kalau Ini Bapak Pindahkan Kesebelah Sana Otomatis Ini Menjadi Akar Jadi Akar 4 Per 1 Sama Dengan R2 Per Berarti Disini 2 Sama Dengan R2 Per 3 Berarti Nilai R2 Nya Adalah 6 Meter Oke Nah Kalau Bapak Ilustrasi Misalnya Gini Ini Ada Sumber Bunyi Oke Ini Ada Sumber Bunyi Pertama Dia Berjarak Berapa 3 Meter Kan Ini R1 3 Meter Terdengarlah Intensitas I Sekarang Ini Ada Ini Kesini Bapak Sebut Namanya R2 Ketika Dia R2 Ini Jaraknya 6 Meter Maka Dia Mendengar Intensitasnya Adalah Disini 1 4 Yang Ditanya Siapa Jarak Pergeseran Mula Mula Detektor Disini Akhirnya Disini Digeser Sejauh Berapa Ini Digeser Sejauh Berapa Ini 3 Dari 3 Meter Ke 6 Meter Berarti 6 Dikurang 3 Atau Boleh Juga Kita Bilang R2 Dikurang R1 Berarti Kita Giser Sejauh 3 Meter Seperti Ini Jadi Ini Ada Gempa Ada Sumber Gempa Nah Ini Di Malang Kerasanya Dengan Intensitasnya 6 X 10 Maka Jarak Dari Sumber Gempa Kemalang 300 Kilometer Nah Malang Kusrabaya Ini 100 Kilometer Rasanya Malang Surabaya Deket Ada Yang Pernah Kemalang Oke Pinter Jadi Prinsipnya Kita Pakai Rumus Apa Dulu Kita Pakai Rumus Apa Sebenarnya Kita Mencari Pitagoras Betul Kan Pada Prinsipnya Ketika Kita Ada Identitas Ada Jarak I1 Per I2 Sama Dengan R2 Per R1 Kwadrat Gitu Kan Di Malang Udah Ada Intensitasnya Udah Ada Jaraknya Setuju Kan Nah Sekarang Ditanya Intensitas Di Surabaya Otomatis Kalian Harus Tahu Berapa Jarak Dari Pusat Gempa Ke Surabaya Pinter Silahkan Dicoba Bapak Tanya Berapa Jarak Dari Pusat Gempa Ke Surabaya Akar 10 Bukan Akar 10 Oke Kalau Kita Bikin Segitiga Siku Siku Dulu Ya Ini Penyikunya Seperti Ini Sip Ini Namanya Kota Malang Ini Namanya Surabaya Dari Malang Ke Surabaya Jaraknya Berapa 100 Kilometer Ini Yang Namanya Sumber Gempa Dari Sumber Gempa Kemalang Jaraknya 300 Nah Ini Yang Namanya Tadi Kita Punya Ini Namanya R1 Dimana Di Malang Kita Dengar I1 Itu Adalah 6 Kali 10 Pangkat 5 Watt Per Meter Per Segi Yang Ditanya I2 Di Surabaya Berapa Berarti Ini Kesini Yang Namanya Kita Sebut Sebagai R2 Nah Berarti Kalau Begitu Kalau Kita Mencari Tadi Pitagoras Mencari R2 Itu Adalah Akar Ini Ditambah Apa Dikurang Ditambah Apa Ditambah Ya Berarti Kita Punya 300 Kuadrat Ditambah 100 Kuadrat 300 Kuadrat Berapa Akar 3 Kuadrat Berapa 3 Dikuadrat 9 0 nya 2 Dikuadrat 0 nya Jadi Berapa 4 Ditambah 100 Kuadrat Berarti 1 Kuadrat 1 100 Kuadrat Jadi 1 2 3 4 90 Ditambah 10 Rebu Berapa Tadi 100 100 Akar 100 Ribu Nah Ini kalau kita akarkan Kita ambilannya yang 0 nya Genap 1 2 3 4 Berarti 4 Bolehkan Bapak bilang Jadi gini 10 Ribu Dikali 4 Boleh gini kan Eh 10 Ribu 10 Ribu Dikali 10 Kan Namanya 100 Ribu Ya Akar 10 Ribu Berapa Tadi 100 Ya 100 Akar 10 Oke Kilometer Dapat R2 nya Berarti kita bisa mencari Pakai rumus yang di atas tadi Berarti I1 Dibanding Dengan I2 Sama Dengan R2 Per R1 Jangan lupa Kuadratnya I1 nya Tadi Dibilangnya Adalah 6 Kali 10 Pangkat 5 Berarti 6 Kali 10 Pangkat 5 Dibagi I2 nya Kagak Tahu Sama Dengan R2 nya R2 nya Akar 10 Dibagi R1 nya Tadi 300 Jangan lupa Ini Kuadrat Berarti Coret Coret 6 Kali 10 Pangkat 5 Per I2 Sama Dengan Akar 10 Dikuadratkan Berapa Akar 10 Dikuadratkan 10 Jadi 10 Jadi 10 Berakar 3 Dikuadratkan 9 9 Berarti Kalau ini Bapak Coret Coret Tinggal 4 Tinggal Kali Silang Berarti I2 Sama Dengan 6 Kali 10 Pangkat 4 Dikali 9 6 Kali 9 Berapa Ini 54 54 54 54 54 54 Kali 10 Pangkat 4 Watt Per Per Meter Per Segi Nah Kalau kita Lihat Jawabannya Ternyata Semua Jawabannya Maunya 10 Pangkat 5 Maka Ini Kita Rubah Jadi 10 Pangkat 5 Caranya Jadi 5 4 Kali 10 Pangkat 5 Watt Per Meter Per Segi Berarti Jawaban Kita Adalah Yang D Sampai Sini Ada Pertanyaan Kemudian Ada Soal Berikutnya Ini Juga Menjadi Tugas Kemudian Ini Soal Berikutnya Ini Juga Menjadi Tugas 36 Oke Terima kasih Kepada 11 Mipa 5 Bapak Akhir Saja Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Oke Sampai Kepada Kepada Bapakatuh Tunggu Bapakatuh Sampai Sampai Bapakatuh Baratuh Tunggu Bapakatuh N Terima kasih.